Terima kasih Terima kasih Kastua Harhab salah satu pelaku UMKM di desa sasaran TMMD mengungkapkan dengan adanya pelaksanaan TMMD di desanya tentunya akan berdampak positif bagi seluruh masyarakat terutama pelaku UMKM Bagaimana cara pembuatan dodol ini? Oh cara pembuatan dodol ini pertama kita siapkan tepung ketan tepung ketan itu bahan utamanya terus gula aren setelah itu kelapa kelapa tua lain-lainnya dikayu bakar itu harus ada sedikit gula pasir itulah bahan-bahan utamanya selanjutnya seperti inilah ini proses ini cara pembuatannya kira-kira begitu dalam kesehariannya warga desa Siuhom ini mempunyai usaha pembuatan dodol dengan keberadaan TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanulis Selatan pelaku UMKM di desa tersebut berharap dapat meningkatkan hasil penjualan dodolnya menjadi meningkat tajam Tim Liputan, Bandung TV